Intro Halo sahabat auto-auto, welcome back to Project YouTube Channel Bagi sama Reysha, hari ini kita bakal Grab buat Auto Project Garage lagi Dan kebetulan lagi ada satu mobil yaitu Mobil All New Veloz Yang masang Astrois Auto Project Dan kebetulan ini banyak banget ada 14 aksesoris yang dipasangin Di Mobil All New Veloz nya Ada aksesoris aja, langsung aja kita kepoin ke dalam Intro 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 Nah kita mau dulu dari aksesoris yang di depan dulu nih sahabat auto Ada dua aksesoris yang udah dipasang Kalian bisa ngeliat ini sudah dipasangkan DRL With Sequential Lamp Jadi tadinya itu ini kosong Gak ada lampunya sama sekali, tapi udah kita pasangin Lampu DRL untuk Veloz Dari Auto Project nih sahabat auto Jadi bisa kalian lihat ya Ini selain lampunya menyala sebagai DRL warna putih Tapi kalo misalnya kalian menyalakan lampu hazard atau lampu sen Dia akan menyala seperti ini nih sahabat auto-auto Dan juga motif lampunya itu menyalanya sequential atau running Jadi makin keren banget saat lampu dinyalakan Dan juga gak ketinggalan di bagian bawah juga udah kita pasangin aksesoris crank guard Yaitu pelindung bagian mesin bawah mobil Nah apalagi mobil dipakai sehari-hari Kalo misalnya ngeliatin jalanan yang Penuh bebatuan, rusak ataupun rikil Gak takut lagi Pentalan-pentalan batunya bakal ngelusok mesin dari bawah Karena sudah ada akses crank guard yang dipasangin di Veloz ini Jadi super aman banget Dan juga kalian gak perlu khawatir juga kalo udah pasang crank guard kita Kalau kalian mau ganti oli harus buka-buka Gak perlu ya sahabat auto-auto Karena sudah disediakan lubang-lubangnya juga Jadi sirkulasi ulilanya masih tetap berjalan Dan juga kalo misalnya ganti oli Ya udah Karena udah dalam lubangnya gak usah bongkar-bongkar lagi Jadi super praktis banget ini aksesoris crank guard dari AutoProject Nah lanjut lagi Kita lihat yuk ada aksesoris apa lagi Let's go! Sebelum kita masuk ke dalam Kita juga mau spill beberapa aksesoris yang udah dipasangin di bagian luar nih sahabat auto-auto ya Ada 3 aksesoris yaitu yang pertama Ada aksesoris minat cover Ini tuh cover untuk melindungi bagian kaca spion mobil Ini fungsional banget Jadi kalo misalnya Kena Kena Kalo di jalan nih gak sengaja Ketabrak motor gitu ya Kena kaca spion motor lagi di jalan Itu gak bakal bikin lecet bagian body mobil asli Jadi catnya tetap terlindungi Karena sudah dilindungi sama si mirror cover dari kita ini Dan juga ini sudah OM fit size banget Sudah fit size banget sama ukuran kaca spion mobilnya Jadi gak terlihat terbesaran Bila juga kekecilan ya sahabat Jadi sudah perfect fit Eh perfect fit banget sama ukuran kaca spion mobilnya Dan juga Ada aksen-aksen tulang gini Jadi lebih aerodinamis Yang pastinya warnanya juga dipilih warna karbon Dan kalian juga bisa lihat ini detail karbonnya Super super keren banget perintingannya Jadi makin tambah keren gitu ya Tampilin mobil si velosnya Dan gak ketinggalan Gak cuma mirror cover Gak cuma mirror cover doang Tapi ada beberapa aksesor lainnya Yaitu ada outer handle dan juga ada door handle cover Ini adalah dua aksesoris terpisah Nah bisa digabung jadi satu Dan makin keren kayak gini Sahabat-sahabat digabungin Jadi ini ada dua Outer handle itu adalah Pelindung bagian luar dan juga mangkuk dalamnya Dan juga ada door handle cover Itu bagian dagang pintu mobilnya Ini kita jelasin satu-satu dulu ya sahabat-satu ya Yang bagian outer handle nya Ini dia super super melindungi banget Jadi kalau misalnya gak sengaja nih kena kuku Ini gak bakal meninggalkan goresan ataupun lecet-lecet Dan juga ada tulisan all new velosnya Dan juga kalau misalnya buat handle covernya Kalian bakal mendapatkan satu set juga Sama seperti outer handle nya Jadi ini dua bagian depan dan juga dua bagian belakang Dan kalian gak perlu khawatir Karena si velos ini sudah mempunyai smart key ya Ataupun ada sensor disini nih sahabat-sahabat Dan ini sudah ada lubang-lubangnya juga Jadi sudah mengikuti bagian Bagang pintu si velos ini tuh Selain melindungi yang pastinya Desainnya keren banget Warnanya senada sama mirror cover yang Udah kita pasang di kaca spionnya Warna black carbon Jadi tanpa mobil juga makin sporty gitu ya Kalau misalnya ada aksen karbonnya Nah kita udah di bagian interior mobilnya Udah banyak banget aksesoris atau project Udah dipasangin di velosnya nih sahabat-sahabat Yang pertama di bagian front pintu mobil Udah ada aksesoris door seat plate yang big design Dan juga pakai lampu yang with lamp Jadi kalau misalnya big design ini Sahabat Toto ini perlindungan itu sampai bawah Jadi dia lebih lebar Jadi coveragenya itu sampai bawah bagian sini nih sahabat-sahabat Jadi super-super coverage banget Dan juga yang pastinya bikin frame pintu mobil itu jadi terlindungi Jadi sekarang kalau misalnya mau masuk atau keluar mobil Ataupun misalnya frame pintu mobilnya Kegesek-gesek sama alas sepatu yang cukup kasar Gak perlu takut lagi karena sudah ada aksesoris pelindung Yaitu si door seat plate ini Jadi super aman banget Dan karena customer-nya juga memilihkan dengan lampu Kalau misalnya kalian membuka pintu nih Langsung kelihatan dan juga stand out banget Tulisan velosnya itu ada lampu warna birunya Jadi super-super keren banget Dan pastinya kalau misalnya malam hari nih Sahabat Toto ini membantu banget nih Jadi kalau misalnya kalian membawa anak kecil Ataupun lansi ya Takutnya kalau malam itu kan Gak kelihatan ya frame pintu mobilnya Kalau misalnya gak dipasangin aksesoris yang ada nyala-nyalanya Tapi kalau misalnya sekarang ada door seat plate yang with lamp ini Jadi kelihatan dimana sih tetap letak si frame pintu mobilnya Jadi super bikin aman banget Kalau misalnya kalian mau pergi Ataupun keluar jalan-jalan waktu malam hari gitu Tuh Dan juga gak ketinggalan di bagian sini Udah ada USB Fast Charging Dan ini yang New Toyota ya sahabat Toto Karena kalau misalnya mobil-mobil Toyota yang baru Itu slotnya itu dia yang kotak persegi seperti ini Dan sudah dipasangkan salah satu dari slotnya Dengan aksesoris kita yaitu USB Fast Charging Jadi sekarang kalau misalnya mau nge-charge handphone Gak perlu nunggu-nunggu lama-lama lagi nge-charge Sampai handphone panas Karena sudah ada aksesoris USB Fast Charging dari Oto Project ini Dan ini sudah ada dua slot Ada satu slot yang USB C Dan juga ada satu slot yang USB A Jadi gak perlu berebut-berebutan lagi Gak perlu beli adapternya lagi Konektor lagi Karena sudah ada dua slot USB yang berbeda Yaitu yang A dan juga yang C Ini bener fungsional banget Wajib banget harus ada di mobil kalian nih sahabat Toto Nah gak cuma bagian luar aja Yang udah kita pasangin cover-cover Tapi customer juga memilih panel-panel di bagian dalam Supaya tampilan dalamnya juga makin keren dan juga makin stylish Masa aja kita spill ya Ini ada panel fan AC yang udah dipasangin di bagian kanan dan juga bagian kiri Kemudian ada panel front room lamp Kemudian ada panel air fan second row Jadi row keduanya juga kita pasangin Nah dan kebetulan panel fan ini matching banget sama warna bagian cover-cover yang kita pasangin di luar yaitu warna black carbon Dia gak cuma bagian warna ini yang tampilannya sporty Tapi bagian dalam juga terlihat banget sportinya Dan juga gak ketinggalan ini wajib-wajib banget Dia juga menjadi best seller dari mobil fellows Ya akses untuk mobil fellows yaitu phone holder Nah kelebihan phone holder di Roto Project ini bener-bener spesial banget Di desain khusus untuk tipe mobil Jadi cuma buat fellows aja nih sahabat Toto Nih bracketnya sudah disesuaikan dengan dashboard dari si fellowsnya Jadi dia penempatannya ada di tengah-tengah Gak menghalangi lampu hazard tuh Tetap bisa dipencet ya Jadi aman banget Gak ganggu kisi-kisi AC jadi AC gak bakal terhalang Dan juga untuk phone holdernya sendiri dia kuat banget Dan ini sudah ada graffiti locknya Jadi handphone nya tinggal ditaruh aja Nanti dia langsung mau ngikutin Langsung ngegigit Dan ini bisa 360 derajat motornya ya sahabat Toto ini mau diginiin Jadi kalau misalnya mau nyetir tinggal disesuaikan aja nih Posisi handphone nya supaya nyaman untuk kita lihat gitu ya Jadi ini bener-bener bisa diputer Dan kalau misalnya kalian mau ngecas kalian gak perlu khawatir juga Karena dibawahnya ini sudah ada lubangnya Jadi kalian gak perlu narik-narik lagi handphone nya Tinggal ditaruh aja langsung ditaruh tabelnya dari bawah Jadi super-super fungsional dan juga praktis banget Nah ada apa lagi langsung aja kita lihat pos belakang Nah untuk di bagian belakang ya gak ketinggalan Kustomernya juga pilih salah satu aksesoris yang juga best seller banget di auto project Yaitu rear door seal atau pelindung bagian frame pintu bagasi mobil di belakang nih sahabat Toto Jadi kalau misalnya sekarang bawa-bawa barang merah kan butuh banget tumpuan sebelum masukin ke bagasi Nah kalau misalnya gak ada aksesoris ini bisa banget bikin light chat di frame pintu bawaan mobilnya Jadi chatnya bisa ngeloto ataupun ada baret-baret ataupun scratch-scratch yang gak enak banget dilihat Nah kalau misalnya ada ini jadi udah terlindungi banget gak perlu takut lagi kalau misalnya mau numpuin barang disini Karena sudah ada si aksesoris rear door seal dari auto project ini Dan gak ketinggalan desainnya juga bisa dilihat dong keren banget Ada list rom nya dan juga di tengahnya ada tulisan file Loss nya jadi super super eye-catching banget kalau misalnya kalian buka pintu bagasi mobil Nah ada apa lagi langsung aja kita ngeliat ke aksesoris Nah yang terakhir ada aksesoris smart guard ini adalah pelindung bagian bawah bodi mobil Jadi kalau misalnya kalian ngelewatin jalan yang berlumpur atau becek ataupun ada batu-batuan dan kiri-kiri kecil gitu ya Jadi gak langsung mental ke bagian bodi mobilnya tapi kesini dulu nih sahabat Toto Dan kalian bisa ngeliat ya Ini bahannya tuh kuat banget tapi dia super elastis Jadi kalau misalnya gak sengaja terbentur-teropor itu gak bakal pecah ya sahabat Toto Jadi kalian gak perlu kawati nih ini nanti elastis tapi kalau misalnya kena kerikul atau batu-batuan pecah enggak Ya enggak karena ini juga kuat bahannya dan juga pastinya tebal Nah kalian kalau misalnya beli mudguard di Auto Project ini akan langsung dapet satu set sahabat Toto Dua bagian depan dan juga dua bagian belakang Jadi gak cuma bodi mobil belakang aja yang terlindungi tapi bagian depan juga Dan juga pemasangan itu gak pakai pengebor-pengeboran sama sekali Jadi sudah mengikuti klip-klip dan juga baut yang sudah disediakan sama si Velesnya Jadi sahabat Toto mudguard dari Auto Project Nah itu dia sahabat Toto grebek Auto Project Garage hari ini Tadi kita udah kepoin ada Toyota Veloz yang lagi pasang di Auto Project Garage Dan melakukan pemasangan beberapa aksesoris cukup banyak juga ya tadi udah kita lihat ya Nah buat sahabat Toto yang mau modifikasi mobilnya juga langsung aja datang ke Auto Project Garage Lokasinya ada di Rukus dan Iskra Blok I8, Cengkareng, Jakarta Barat Atau kalau misalnya kalian gak bisa kesini tenang aja Karena kita juga punya layanan Auto Project tau beres Nanti mekanik kita akan langsung ke tempat kalian Untuk pasangin semua aksesoris dari Auto Project Dan juga kalian bisa langsung cek aja di kamus kita di Tokopedia Di Shopee dan juga di Klively Dan juga jangan lupa follow Instagram juga TikTok kita At Auto Project Dan juga jangan lupa subscribe dulu YouTube channelnya Auto Project Segitu aja video kali ini Semoga video ini membantuin ide modifikasi mobil kalian And see the next video Auto Project bikin mobil Auto Keren Byeee Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax